Mengarah ke siapa karena memang isi yang dilaporkan hanya KDRT Keluarga yang terlihat harmonis Leslar membuat sensasi yang begitu mengejutkan bagi kita sekalian Benarkah demikian? Sebagaimana dilarsir kejadian kronologis kejadian KDRT tersebut? Sebagaimana detik news memberitakan di sekibar dilaporkan banting Lesti Kejora ke kasur Wow wow bikin kita semua kaget guys atas kebenaran berita tersebut antara percaya atau tidak Ya Lesti Kejora sebagaimana kita ketahui dari pemberitaan-pemberitaan berbagai media Melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang diduga dilakukan oleh sang suami Rizky Bilar Terkait isu perselingkuhan katanya guys Benarkah demikian? Lanjut Rizky Bilar disebut emosional Saat diketahui ya berselingkuh sehingga membanting Lesti ke kasur Awal ceritanya korban Lesti ini mengetahui suaminya Rizky Bilar itu selingkuh di belakang Dan kemudian korban Lesti Kejora meminta ke suaminya untuk dipulangkan saja ke rumah orang tuanya Di situ terlapor ini emosi ya jelas Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompas Endra Sulfan saat dihubungi oleh pihak detik kom Ya Wow wow Dalam laporan Lesti Rizky Bilar kemudian melakukan kekerasan fisik kepada istrinya itu Lesti Kejora dibanting ke kasur Saat terlapor ini emosi ya Dia berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur ucapnya Lesti Kejora mengalami luka-luka akibat KDRT Rizky Bilar ini Ia kemudian melaporkan Rizky Bilar ke Poles Metro Jakarta Selatan Poles Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki laporan artis Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar Lesti Kejora melaporkan sang suami sendiri atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT Kasih Humas Poles Jaksel AKBP Nurma mengatakan pihaknya menerima Nah laporan dari Lesti Kejora pada Rabu 28 September 2022 malam Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT semalam Dia melaporkan kata rumah lagi di dunia suara kawan Dalam penopor laporan tersebut Lesti Kejora melampirkan bukti visum Lesti Kejora juga telah diperiksa polisi tadi malam Bukti visum kan kita selalu visum kalau KDRT Kemudian dia sudah diperiksa semalam Imbunya Hanya Nurma tidak menjelaskan seperti apa luka yang dialami Lesti Kejora atas KDRT Rizky Bilar ini Namun ia memastikan Lesti Kejora mengalami KDRT fisik dari Rizky Bilar KDRT nya berupa tindakan fisik Cuma fisiknya apa? Bagaimana terkait hal tersebut terkait dengan ya berita dan pengakuan dari pihak kepolisian Kita masih menunggu juga nantinya ada klarifikasi dari pihak keduanya Yakni dari Leslar maupun dari nantinya saat mereka akan menghadiri acara di infotainment what ntar malam Tentu semua pada penasaran dan saya juga mendoakan yang terbaik bagi hubungan keduanya apapun yang terjadi Semoga nantinya bisa menjadi pelajaran baik Lesti maupun Rizky Bilar Itulah yang bisa fan lakukan tentunya dan tentu kita semakin penasaran atas kejadian-kejadian tersebut guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang onyok nih akan ambil Lesti ke juara ya oke 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 gua tanpa istri gua tanpa kenal Lesti tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya gua tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya begitu juga sebaliknya tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu tidak mampu untuk bahwa valuasi Leicester Entenemen itu udah ratusan miliar padahal bentuknya baru 6 bulan dari pendapatan income saat itu ini kemungkinan saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor nah dibeliklah gua beberapa persen beberapa persen aja itu udah cukup gua untuk bertahun-tahun ya hidup ya sebenarnya tapi nggak mungkin gua ya udah lepas tangan aja udah tau Kolleginnen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye